Kerajaan kediri adalah kerajaan yang bercorak Hindu Kerajaan kediri terletak di daerah Jawa Timur, tepatnya di tepi Sungai Brantas dan merupakan bagian dari kerajaan Mataram Kuno Ini adalah Raja Erlangga yang membagi kerajaan menjadi dua yaitu Jenggala dan Panjalu atau kediri sekarang agar tidak terjadi perselisihan atau persengketaan di antara kedua anaknya Ini adalah Raja Jayabaya Pada masanya, kediri mengalami kejayaan dan ia terkenal dengan ramalan yang bernama Jongko Joyoboyo Ini adalah Prasasi Jaring Prasasi Jaring diperkirakan berdiri sekitar tahun 1181 Masehi dan menceritakan tentang kehidupan Raja Gandra Keninggalan kerajaan kediri selanjutnya yaitu Arca Wisnu yang berdiri sekitar abad ke-12 dan ke-13 Masehi Prasasi Kamulan Prasasi Kamulan berdiri sekitar tahun 1194 Masehi dan menceritakan tentang kehidupan raja terakhir kediri itu Raja Kertajaya Ini adalah Prasasi Penumbangan Prasasi Penumbangan berisi tentang permohonan rakyat desa penumbangan untuk menuliskan kembali piagam yang telah mereka tulis di atas daun lontar untuk dituliskan kembali di atas batu Salah satu peninggalan kerajaan kediri lainnya adalah Arca Totok Kerut Arca Totok Kerut terletak di desa Bulupasar Kecematan Pagu, Kabupaten Kediri atau sekitar 11 km sebelah selatan Petilasan Sri Aji Dayabaya di desa Menang Wujud dari Arca Totok Kerut ini berupa seorang buto atau raksasa perempuan dengan rambut terurai duduk jongkok dengan satu kaki tegak mata melotot mengenakan mahkota dan kalung berbandu pengkorak dengan satu lengan sebelah kiri putus Arca Totok Kerut ini merupakan patung raksasa pada dua rapala dengan tinggi sekitar 3 meter Arca ini bercirikan adanya hiasan cenderah kepala di atas kepalanya yang merupakan lambang dari kerajaan kediri Arca Totok Kerut